Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu tutorial menarik judulnya 5 Cara Terbaik Kirim Foto dan Video Dari HP ke Laptop Kawan-kawan, kamu punya banyak foto Ataupun video di HP kamu Dan kamu ingin mengirim sebagian foto Ataupun video tersebut ke komputer kamu Atau laptop kamu Jangan khawatir Saya akan memberikan 5 Cara Terbaik Untuk melakukannya Mau tahu 5 Cara Tersebut Tonton video ini sampai selesai Last get tutorial started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Jadi saran saya Untuk menghemat ruang penyimpanan Di HP kamu Maka sebaiknya kamu backup Atau kamu kirim foto-foto Dan video kamu tersebut Ke laptop Ataupun ke komputer kamu Kenapa? Ya kamu tahu lah Yang namanya laptop Atau komputer kamu itu Memiliki penyimpanan Atau storage yang lebih besar Daripada HP kamu Nah sekarang teman-teman Kita langsung saja masuk ke caranya Ya saya sudah bilang tadi Akan ada 5 cara Kita mulai dengan yang online-online dulu Yang pertama Kamu bisa mengirim foto teman-teman Ya itu lewat WA Ya jadi sekarang saya berikan contohnya Teman-teman Ini WA saya Saya buka WA saya Ini WA desktop teman-teman Oke saya sementara membuka WA desktop saya Nah caranya itu teman-teman Ya kamu kirim ke orang lain Saya berikan contoh misalnya Saya akan memotret Ini apa namanya Mic saya ya Saya akan potret mic saya Teman-teman nanti akan saya kirim Saya kirim ke anak saya lah Oke sekali lagi Ini microphone teman-teman Ini adalah windshieldnya ya Saya kirim sekarang teman-teman Oke Saya kasih dulu numpang Numpang aja Tadi dia tahu bahwa ini Cuma untuk numpang doang Oke sekarang Kita buka ini Ini sudah ada bacaan teman-teman Numpang aja Kamu lihat sini Kita buka Ini dia Ya ini dia fotonya teman-teman Oke ini jadi langsung Kamu bisa ya Caranya tentu saja Kamu save ini Download yang ini Unduh yang ini teman-teman Sudah diunduh Kita buka foldernya Nah ini dia Ini dia teman-teman Ya kamu lihat situ ya Itu adalah Pop filter Agar kalau saya ngomong Suara-suara saya Yang suara jelek-jelek saya itu Bisa ter-filter Atau tersaring Itu yang pertama teman-teman Tentu saja Cara yang pertama ini adalah Kamu harus online Sekarang mari kita menuju Kepada cara yang kedua Jadi saya ketawa Ngeliat dia punya Pop filter ini Ternyata bagus juga Keliatannya Cara yang kedua juga Kamu masih tetap harus online Ya ini lewat Google Photo teman-teman Ya lewat Google Photo Saya buka sekarang Google Photo saya Saya masuk Ini Google Chrome Supaya dia enak teman-teman Kemudian saya buka Google Photo Ini sudah ada Google Photo Saya teman-teman ya Saya buka dulu di sini Oke ini banyak foto-foto Yang membuat kamu takut Sekarang saya kirim lagi teman-teman Lewat Google Photo ya Tunggu sebentar Masih foto yang sama teman-teman Atau saya foto yang lainnya lagi ya Saya foto yang lainnya lagi Jangan apa itu melulu Nanti kamu bosan Saya akan foto ini Saya punya apa Mouse teman-teman ya Oke satu dua Sudah Kamu dengar mungkin Nah caranya itu Tentu saja Kamu harus buka foto Yang kamu sudah simpan tadi Yang sudah kamu sudah foto Kita buka ya Ini kemudian Kita share dia Upload Sementara mengupload Teman-teman Ya kamu gak ngeliat lah Karena saya gak perlu Pakai dua layar ya Nah ini sudah selesai ya Upload completed Bacaannya di sini Sengaja saya gak rekam ya Sekarang kita buka Google Photo teman-teman Apakah ada Kita refresh dulu Mudah-mudahan sudah ada Yang saya Ah ini dia si jali-jali Lagunya enak Merdu sekali Nah ini dia teman-teman Jadi kamu bisa lihat situ ya Ini adalah mouse saya Mouse favorit saya teman-teman Namanya Deluxe Oke Nah saya sudah buktikan Sekarang mari kita masuk ke cara yang ketiga Juga masih tetap online teman-teman Cara yang ketiga itu melalui OneDrive Jadi kalau Google Photo itu ada miliknya Apa Google Photo tentu saya miliknya Google OneDrive miliknya siapa Betul sekali Microsoft ya Sekarang Saya foto yang lainnya lagi lah Ya jangan itu melulu Saya punya kipas angin teman-teman Ya saya punya kipas angin Kipas anginnya sudah selesai Saya akan kirim dia Lewat OneDrive teman-teman Saya buka OneDrive saya ya Sekarang saya upload foto Tambahkan Di foto dari HP Saya sudah buat foldernya teman-teman Namanya itu foto dari HP Saya plaskan Saya upload Sementara mengupload teman-teman Uploading Ah sudah selesai Sudah ada ya Mudah-mudahan sekarang sudah ada Mari kita buka sekarang OneDrive nya teman-teman OneDrive Mana dia OneDrive Ini dia OneDrive saya teman-teman ya Sekarang saya refresh dulu Saya buka foto dari HP ini Kamu akan melihat Saya punya fan kipas angin teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini dia kipas angin saya teman-teman Yang selalu menemani saya ketika panas Ya cuman sekarang saya nggak pakai ini Ini ribut banget kalau dipakai ya Oke ini kipas angin Udah kalian sudah lihat ya Itu cara yang ketiga Semuanya harus Apa Betul online Sekarang mari kita masuk kepada Cara yang keempat teman-teman Cara yang keempat ini Kamu nggak perlu online Kamu nggak perlu online Tetapi kamu harus menggunakan Bluetooth tentunya Kalau kamu nanya teman-teman Pilih mana Bluetooth Atau Menggunakan yang online Saya lebih suka menggunakan yang online Dia lebih cepat Tentu saja tergantung daripada Koneksi internet kamu Nah sekarang masalahnya Kalau kamu misalnya Kamu nggak lagi online Tetapi kamu punya Bluetooth Kirim saja sama Bluetooth Jadi kebagusannya Kalau Bluetooth itu Kamu bisa offline Sekarang saya ambil lagi foto Yang lainnya teman-teman Kipas angin yang sekarang Lagi berjalan Sorry saya nggak punya AC AC itu gede banget Dia punya Watt Sekarang saya foto dulu Oke udah selesai teman-teman Saya foto Sekarang saya akan kirim Lewat Bluetooth ini Mudah-mudahan lebih cepat dia Saya harus kirim kembali Ulang teman-teman ya Karena tadi itu Dia punya extensionnya beda Ini mudah-mudahan JPEG Ini sudah JPEG Ini sudah JPEG Tadi rupanya Dia perkecil oleh Samsung ya Ini sudah JPEG teman-teman Saya yakin ini bisa langsung dibuka Oke ini sudah New folder desktop Oke finish Sekarang kita buka teman-teman ya Di sini Kamu bisa lihat di sini Ini ada dua ya Ini dia extensionnya beda ini Dia extensionnya Hague file Oke dia harus dibuka Dengan cara tersendiri Ini dia Kipas angin yang selalu menemani saya Teman-teman Ini dia Ya itu kipas anginnya Oke itu cara yang keempat teman-teman Sekarang Mari kita masuk kepada Mari kita masuk kepada cara yang terakhir Cara yang kelima Dan ini yang paling saya sarankan Teman-teman Sekali lagi Cara kelima adalah cara yang paling saya sarankan Apa itu Menggunakan kabel USB tentunya Yang kelima Ini yang paling saya sarankan Menggunakan kabel USB Nah itu kalau seandainya Kamu pada saat di rumah Atau pada saat kamu Membawa kamu punya USB cable Itu paling gampang Dan paling cepat sekali Apalagi teman-teman ya Kalau kamu menggunakan type C Wah itu udah bukan main cepatnya teman-teman Sekarang saya colokan ya Ini udah masuk Ya ini juga udah ada itu langsung Saya ambil foto sembarang aja ya Supaya gak terlalu lama-lama teman-teman Oke lah sekarang kita ambil video Kita masuk kepada Ini Di CIM Kita ambil Kamera Nah ini ya Kita ambil video yang pendek aja Inilah Saya gak tau video apa ini Oke saya ambil yang ini aja nih Yang 200 220 MB teman-teman ya Nah ini ya Saya copy aja Saya taruh di desktop teman-teman Supaya gampang kelihatannya Saya taruh di sini juga Boleh Oke saya paste Paling enak memang Kalau menggunakan yang namanya Tentu saja kabel USB Itu paling cepat banget teman-teman ya Apalagi kalau kamu menggunakan Kabel type C Kita buka ini teman-teman Oke So that's English Itu bahasa Inggris teman-teman ya Mungkin dia dari Arab Saudi kali Makanya ini berbahasa Inggris I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Ini ada 5 cara terbaik teman-teman Untuk kirim foto dan video Dari HP ke laptop kamu Terserah kamu pilih yang mana saja Tentu saja tidak selalu Kamu membawa yang namanya Kabel USB ya Tentu saja kamu tidak selalu Memiliki mungkin Apa Bluetooth lah Tidak semua yang namanya PC Itu memiliki Bluetooth teman-teman Jadi yang terbaik mungkin Kamu pilih aja lah Cara pertama Cara kedua Atau cara ketiga Cara keempat Cara kelima Tapi saran saya Kalau mau cepat Tentu saja cara yang kelima Kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar cara transfer Atau kirim foto dan file Dari HP ke laptop ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh